Halo semuanya kesempatan, kali ini kita akan membahas sebuah soal di kelas 4 di kurikulum medeka ini adalah salah satu soal yang akan kita bahas cari hasil baginya sampai ke nilai tempat perseratusan kemudian membuatkan jawabannya ke nilai tempat persepuluhan nah kita langsung saja disini akan menyesalkan soal ini yang pertama itu ada 5,5 dibagi dengan angka 8 ya nah 5 sendiri dibagi 8 tidak bisa, maka disini kita kasih 0, nah kemudian disini komanya kita abaikan yang di 5,5 ini jadi 55, 55 dibagi 8 itu dapatnya adalah 6 karena 6 kali 8 adalah 48 nah kemudian kita kurangi disini, ini kita tidak bisa kurangi 5 dikurangi 8, jadi kita pinjam depan, ini jadi angka 4, ini jadi angka 15 15 dikurangi 8 adalah 7 nah 7 dibagi dengan angka 8 tidak bisa, maka disini kita kasih 0 jadi 70, 70 dibagi 8 itu dapatnya adalah 8 ya karena 8, karena 8 adalah 64 sisanya adalah disini 6 ya 70 dikurangi 64 nah ini sudah hasilnya sudah diangka perseratusan ya per, ya perseratusan itu berarti perseratus jadi kalau 0,68 itu berarti 68 perseratus ya nah kemudian disini kita akan menyetop ya, memberhentikan dan kita akan membuatkan ke tempat ke persepuluhan ya jadi kalau 0,68 kalau kita ubah ke persepuluhan jadi 8 nya ini kita hilangkan dan 6 nya ini kita tambah dengan angka 1 ya karena 8 itu di atas 5 jadi yang depannya kita tambah dengan angka 1 sehingga sini adalah 0,7 ya lanjut di nomor yang kedua disitu adalah 9,9 dibagi dengan angka 7 ya nah 9 dibagi dengan angka 7 adalah 1 1 x 7 adalah 7 dikurangi disitu adalah 2 kemudian jangan lupa dikasih koma karena disini ada komanya kemudian 9 nya ini kita turunkan nah 29 dibagi dengan angka 7 itu dapatnya adalah 4 ya karena 4 x 7 itu adalah 28 kita kurangi hasilnya adalah 9 dikurangi dengan angka 8 1 ya 2 dikurangi 2 adalah 0 nah kemudian 1 dibagi 7 tidak bisa maka disini kita kasih 0 jadi 10 10 dibagi 7 dapatnya adalah 1 ya nah 1 x 7 adalah 7 sisanya adalah 3 nah ini di bagian atas ini sudah membentuk perseratusan nah kita akan mengubah hasilnya menjadi persepuluhan jadi di belakang ini ada angka 1 1 itu di bawah 5 ya jadi kalau kita bulatkan itu satunya kita hilangkan dan 4 nya ini tidak kita tambahin dengan angka 1 ya karena di belakang itu angka 1 ya jadi hasilnya adalah 1,4 ya untuk nomor 2 kemudian untuk yang nomor 3 disini yaitu 67,8 dibagi dengan 79 ya nah disini itu kita 67 dulu ya dibagi 79 tidak bisa maka ini kita pakai 0, ya nah ini kita jadi 678 langsung ya komanya dihilangkan ini jadi 8 ya 79 dikali 8 itu adalah 632 ini kita kurangi 8 dikurangi 26 7 dikurangi 34 ya kemudian 6 dikurangi 6 adalah 0 ya selanjutnya kita akan bagi lagi 46 dibagi 79 tidak bisa maka disini kita kasih 0 jadi 460 dibagi dengan 79 dapatnya adalah 5 ya karena 5 maka disini 9 adalah 3 9 5 ya ini kalau kita kurangi 0 dikurangi 5 tidak bisa maka ini bingung jadi angka 10 ini jadi angka 5 ya disini 10 dikurangi 5 adalah 5 kemudian 5 dikurangi 6 tidak bisa maka punya depannya ini jadi angka 3 ini jadi angka 15 nah 15 dikurangi 9 itu adalah 6 3 dikurangi 3 0 ya jadi ini hasilnya sebenarnya sudah di angka ratusan ya jadi kita stop dulu ini kita ubah menjadi puluhan ya persepuluhan nah ini 5 ya angka belakang itu 5 ya 5 itu di atas atau sama dengan 5 sehingga di bagian depannya kita tambah satu angka sehingga hasilnya adalah 0,9 ya itu untuk nomor yang ketiga lanjut di nomor yang keempat kita letakkan disini ya karena tidak sampai yaitu 42,9 dibagi dengan angka 14 ini dapatnya adalah 3 ya karena 3 kali 14 itu adalah 42 ini 0 kemudian 9 nya kita turunkan nah disini ada koma ya nah 9 dibagi 14 tidak bisa maka di atasnya kita kasih 0 lagi dan di belakang sini kita kasih 0 nah 90 dibagi 14 itu dapatnya adalah 6 ya 6 kali 14 itu 84 ya kalau kita kurangi sisanya adalah 6 ya sudah di angka ratusan ya kalau kita bulatkan ke puluhan menjadi karena ini belakangnya 6 jadi depannya kita tambah 1 jadi 3,1 ya untuk yang nomor 4 ya nah itu semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk tolong like komen, share dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih